Pada hari ini, Jum'an, tanggal 28 Januari 2022, saya, Sekretaris Daerah, atas nama Gubernur Aceh, dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Aceh. Sekretaris Daerah Aceh Takwawa atas nama Gubernur Aceh melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat-jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Aceh. Pada Jum'an, 28 Januari 2021, pelantikan sekaligus pengambilan sumpah serta penandatanganan fakta integritas yang berlangsung di ruang potensi daerah kantor Gubernur Aceh itu dilaksanakan sebagai bagian dari penyegaran dan rotasi pada internal instansi pemerintahan. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan atas dasar Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 25 Oktober 2021 terkait hal rekomendasi pengisian jabatan Kepala Dinas, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Provinsi Aceh. Kemudian Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 25 Januari 2022 terkait hal rekomendasi hasil uji kompetensi PPT Pratama dalam rangka rotasi atau mutasi di lingkungan pemerintah Aceh. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Sekda Aceh, ia berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar dapat mempelajari kembali rencana pembangunan jangka menengah Aceh atau RPGMA dikarenakan ini menjadi tahun terakhir untuk mencapai serta mengejar target-target RPGMA yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Sekda meminta para pejabat untuk memahami kembali fakta integritas yang telah ditanda tangani. Ini adalah pesan Gubernur bahwa kita semua harus bergerak ke arah yang sama dan arah itu ada pada dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan dalam ketentuan kita. Selain itu, Sekda juga mengingatkan para pejabat Eselon 2 yang baru ini untuk membangun tim kerja yang solid dengan menciptakan iklim kerja bersama yang sehat. Pelaksanaan mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Aceh merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh yang lebih baik. Mutasi dan pelantikan juga sekaligus sebagai usaha lebih serius lagi untuk memaksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang mengacu kepada proses, prosedur, dan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Terima kasih.